Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kepada ikhokul iman sekaliannya kita silakan untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini saya tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan kepada Ustaz Hatim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uji dan syukur senantiasa kita anjatkan pada Allah SWT karena di subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan masih diberikan kemampuan untuk kembali terus mengawali hari dengan mempelajari khususnya ilmu-ilmu syari dalam program kita di Mais itu program Tafakufidin mudah-mudahan melalui kegiatan pembelajaran kita ini menjadi semakin paham terhadap agama kita dan menjadi wasilah untuk kita semakin bertakurum kepada Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Tafsir masih di Tafsir As-Sadi Insya Allah kita sampai di surat An-Nabah ya sekarang dan kalau sudah selesai ini An-Nabah ya kita targetnya sampai Jusama untuk as-Sadi ini kita nanti masuk ke Al-Baqarah tapi dengan Tafsir yang lebih meningkat ya yaitu Insya Allah nanti Tafsir At-Tafsir ya Ibn Juzay untuk penerapan ilmu-ilmu bahasa ilmu mudirwayahnya dan juga Tafsir Ibn Kathir ya untuk penerapan Tafsir-Tafsir diriwayahnya jadi Insya Allah kita akan lengkap secara lengkap membahas Tafsir yang berikutnya ada yang mau baca terlebih dahulu Nabi An Tad silahkan siapa Pak Jendudin dari ayatnya Tad ya boleh dibaca dulu A'udhu Billahi minash shayyutanirrojim bismillahirrohmanirrohim amma yatasa'alun anin naba'il azim allanihum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohim ayy an ayy shay'in yatasa'alul muqaddibuna bi ayatillah summa bayna ma yatasa'aluna summa 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 bayna bayna oh bayna summa bayna ma yatasa'aluna anhu faqala anin naba'il azim alladihum fihi mukhtalifun ayy anil hubaril adimi alladih tola fihi nijia'uhum wa intasara fihi hilafu oh wantasara 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 hih hilafuhum alawajhi 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 walayaduhuhuhu alawajhi walakina walakina muqaddibuna ilikawir penulisannya salah karena tidak sesuai dengan ilmu nahu harusnya setelah lakian itu apa muka mukaddibina ya apakah ini kesalahan dari percetakannya ya pentaketnya ataukah memang kesalahan dari saktinya sendiri ya ini kan bisa ada kemungkinan ya kalau disitu apa mas andi mukaddibina apakah iya iya ya berarti ini kesalahan kita mungkin ya karena ini sudah jadi isim lakian lakian walakina muqaddibina walakina muqaddibina bilikoi rabbihim layu minuna walawajah atshum kul ayatin hatta yaraul adab al-alima walihada kola kalla saya ulamuna summa kalla saya ulamuna ayy saya ulamuna idha nuzila bihim idha nuzila bihim il adabu bihimul makanu bihimu bihimul adabu 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 makanu bihim yakdibuna hina yuda'una ilan nari jahannama da'a bukalu lahum hadihin naru allati kumtumbiha takdibuna summa summa dakarot tukad dibun summa dakarot satu paragraf yang lain barangkali bisa ada yang mencoba ini mencoba padahal ini dulu summa dakarot ni'ma wal ni'ma 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 dari ni'ma summa dakar ta'ala ni'ma wal adilata addalata ala ma ja'at bihir rusul faqal alam najal al-ard mihada wal jibala awtada wa khalaknakum azwaja wajajalna nawmakum subata wajajalna al-layla libata wajajalna nahara ma'asha wa banayna fawqukum sab'an shilada wajajalna sirajan wahhaja wa azalna minal muhtirati ma'am fajjaja sinukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin al-fafa ay amma an'amna alaikum bini ami jahil pakai tashtin gak ammanya apa artinya kalau pakai tashtin ada pun kalau pakai tashtin cocok gak kalau ada pun kurang amar jadi kalau gak pakai tashtin artinya apa ama apakah tidak ya apakah jadi gak pakai tashtin ya gak pakai tashtin ama amat maka tidak amatnya mana fi amat an'amna alaikum bini ami jalilatin faja'alna lakum al-ardomihada ay mumah hidatun mudhal mumah hidatan mumah hidatan mudhal bukan mumah hidatan mumah hadatan jadi dia isi apa ini mumah mumah hadatan mudallalata lakum wali musa wa wa apa ini masalih masalih wal masalih jama'l masalah masalah wal masalih wal limas alih wal masalih minal huruf wal masakini was subul wal jibala aw tada tam sakul ardo li ala masak ayam yamsiku tam siku ardo li ala taw war ribu bikum li ala tad taw war ribu bittoroba yamsikku li ala itu asalnya apa surat na'anya asalnya li an dan la itu ada hurufannya dilemburkan jadi ada an terus la la nya tidak menghalangi mengsian untuk memansubkan berarti tab riba saya tab riba bikum watamida iya dikandungkan dikandungkan aja karena wahidinnya sifat dari jinsin min jinsin wahidin liyaskuna kulla minhuma kullun lulun kullun liyaskuna kullun minhuma ilal akhir ilal akhari kalau akhir yang terakhir ilal akhari watatakawwanul mawaddatu warrahmatu watansya'u an huma azurriyatu wafi wafi domana apa itu apa yang domana kalau huruf jar gak mungkin masuk ke fiil wafi domani apa artinya domani ya itu nanti kalian baca itu harus sudah kebayang artinya jangan ngebleng kalau ngebleng gak tau berarti mikronatnya ya fi dimni wa fi dimni hadal imtinani bilidzatil apa lidzatil bilidzatil 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 mankihi mankihi mankahi 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 wa ja'alna naumakum subata ayy rahatun lakum wa kita'an li ashgha likum rahatan rahatan lakum wa khat'an berbeda kalau kita'an jama dari kita potongan potongan ini masjid wa khat'an rahatan lakum wa khat'an bi ashgha bi ashgha likum allati mata tamadat bikum adorrat 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 bi bi abena bi abda bi abdanikum faja'al allahu layla wanna ma'yuh shinnata bitaskuna harakatuhum adorrat watah adorrat jadi apa adorrat harakatuhum adorratu jadi apa adorratu oh ini harusnya mudaf ilih harakatuhum adorrati mana mudafnya mudaf ilih harakatuhum kan ada oh iya ada umir gak bisa jadi mudaf harakatuhum adorratu atau milcipa sifat dari harakatuhum berarti harakatuhum abda ratu watah suruh rohatuhum anna fi'atu wa banayna faukakum sabah shidada ay sabahu samawat sabahu kemana dia ay itu kan huruf tafsir huruf tafsir dia yang setelahnya itu menjadi atfubayan karena dia penjelasan penjelasan jadi atfubayan itu termasuk tawabi mengikuti diikuti mana yang diikutinya dia kemananya sabah ius kenapa ngikutin kemana dia ini sabah menerangkan kata yang mana dalam ayat tadi oh sabah kan ini bawa baina kau sabah sabah iya sabah ngikutin sabah nabah kumirob nya mansup jadi iya iya sabah samawat manafi'ah jadi apa manafi'ah jadi apa manafi'ah harus tahu alasannya baca manafi'ah bansu bapak majlur oh iya majlur jadi 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 idatu manafi'ah itu bodoh ilih iya tandanya awal mansup manafi'ah kenapa mudoh pilih masa mansup itu bukan memluminas sorok membuat darah mudoh pilih mudoh pilih kan majlur iya majlur betul jadi via idatu mudoh mana via mudoh pilih cuman majlur tanda majlurnya apa iya mudoh mudoh jumuh ini mudoh jumuh ini serta anak apa iya pak selat akhir sampai mana iya idatu idatu manafi'ah lahum walihada zakhoro min manafi'ah min manafi'ah rupjar ya min manafi'ah kan min kalau ini kalau kalau semula diri sorip ya kalau diidopatkan jurn mudoh kan gugur tanda ininya gugur ya tanda hukum semula jurn mudoh gugur ketika diidopatkan atau dimasuki oleh aliflam ya sebenarnya dalam alfiah dikatakan selama tidak diidopatkan atau dimasuki oleh aliflam nah ini kan diidopatkan dia jadi mudoh maka gugur hukum semula jurnan solipnya menjadi apa min min manafi'ah nah gitu min manafi'ah asyam si samsu samsu min manafi'ah asyam samsu jadi apa samsu min manafi'ah samsu muta eh zakhoro adalah zakhoro berarti fa'il masa masa matahari yang menyebutkan kalau kita menentukan fa'il dari suatu fi'ir itu harus lihat makanan dulu cocok atau enggak samsu samsu berarti ya samsu jadi apa samsu jadi dari menyebutkan ya ha'ala satu lagi satu lagi sampai akhir paragraf yang lain barangkali masih ada yang mencoba saya belum ketemu bu ennah coba saya mustahil silahkan siapa ya milik bismillahirrahmanirrahim sahabi 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 ma'an ma'an sajjaja ayy kathiran jitan inu khrija bihi haba manbarra apa artinya manbarra minbarin minbarin wasa'irin min min apa artinya barin dari ini kan kita membaca itu harus tergambar arti benih dan artinya itu cocok ini bisa dibaca birin bisa dibaca barin bisa dibaca burin tiga-tiganya bisa cuman maknanya kan berbeda-beda min birin wasa'irin apa artinya birin benih kalau birin itu kebaikan 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 enggak ini cocok enggak kalau diartikan kebaikan kalau barin artinya darat darat kalau burin artinya gandum dari kebaikan wasa'irin enggak ini lagi nerangina ya lagi nerangin apa ini pak haba haba biji haba biji berarti apa yang cocoknya burin 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 gandum wasa'irin 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 sekarang beda maknanya kalau apa namanya kalau wasa'irin 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 mima ya'quluhul adamiyuna wanabatan yasmulu yasmalu yasmalu syairun nabati syairun jadi apa syairun nabati syairun jadi yang yang kuatan 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 apa ya'alahu kuatan kalau kuah kuah itu pakai tamar buta kuatan kalau ini kuatan kuatan tuh apa artinya makanan pokok makanan pokok lima wasyia'um ada li ada li ada huruf li huruf jar lima wasyihim lima wasyihim wajannatin al-fafa ay bisatayni apa artinya bisatayni ini lagi ngerangin jannatin jama berarti kan keterangannya harus jama juga pak pasang musana basyatina basyatina jama dari bustan bustan kebun kebun jannatin jannatin apa mansub jannatin mansub basyatina multafatan basyatina multafatan fiha min jami' asnafi al-fawaqihi all-lazidhati fall-lazidhih an'ama'alaykum bihazan ni'ami bihazihi bihazih ni'ami'l jalilati all-lazidhih la yakduru qadruha la yakduru la yakduru qadraha bukan la yakduru kalau yang la yakduru apa artinya tidak ditakdirkan la yukduru la yukduru la yukduru la yukduru qadruha 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 la yukduru qadruha wa la yaksa wa la yaksa adaduha kayaknya ini ya apa namanya dimajulkan ya karena gak gak ada failnya jadi sama yang sebelumnya juga al-latih la yukdaru la yukdaru qadruha wa la yaksa adaduha qayfa taqfuruna bihi wa tuqadribuna ma ahbarakum bihi minal ba'fi wal-nushuri am qayfa ta'inuna biniamihi ala ma'ashihi wa tajhadu wa tajhadunaha ya ya Alhamdulillah wa'alaikum wa'alaikum kita bahas ini surat Anaba ya makiyah ada 40 ayat jadi ini yang pertama yang dari ayat 1 sampai ayat 5 ya tentang apa mereka saling bertanya di kata amma amma itu maknanya an'ayisya'in jadi amma an dan ma tentang ya ma ma disitu pertanyaan tentang apakah biasanya kalau ma untuk pertanyaan tuh dihilangkan alifnya jadi amma asalnya kan ma panjang jadi tentang apa an'ayisya'in yatasa'alu mereka saling bertanya siapa mereka itu disini ditasirkan al-mukadribun orang-orang yang mendustakan mengingkari ayat-ayat Allah ya ini kan bertanya ya lalu kemudian Allah s.w.t memberikan jawabannya ini menunjukkan bahwa Allah bertanya tidak dalam rangka bertanya bukan dalam rangka mencari tahu karena Allah sudah mau tahu ada tujuan lain dari pertanyaan ini yaitu tujuannya adalah untuk bisa membuat penasaran bisa untuk tanbi untuk menarik perhatian ya agar ketika ditanya itu kan orang mengarahkan pikirannya untuk mengingin tahu jawabannya ya jadi membuka pikiran orang ketika membaca ini ketika terbuka maka Allah berikan jawabannya hingga jawaban itu bisa bisa masuk dengan sempurna kepada kepada orang itu yang membaca Al-Quran atau yang mendengarnya kemudian Allah menjelaskan yang mereka saling bertanya itu tentang berita besar yang mereka berserisih di dalamnya walaupun ada para ulama yang membedakan Naba dan Naba itu menunjukkan berita yang penting ya jadi tidak hanya sebatas berita tapi berita penting disebut Naba kalau Khobar umum bisa berita penting atau tidak penting disebut Khobar makanya Nabi Nabi itu kan dari Naba dia yang membawa berita besar dari Allah tentang berita kemudian disebutkan azim lagi ini untuk menunjukkan besar ya ditambah lagi dengan sifat azim betul-betul berita ini tidak sembarangan tentang berita besar yang panjang padanya perselisihan mereka dan perbedaan mereka tersebar dalam bentuk mengingkari dan merasa aneh perselisihan ini sebetulnya ada dua kemungkinan dari domir yata sa'alun hum itu siapa apakah orang-orang kafir atau umum seluruh manusia kalau umum seluruh manusia berarti perselisihannya adalah terletak bahwa diantara mereka ada yang beriman ada yang kafir kepada berita besar yang dibawa oleh Rasulullah Rasulullah kalau mereka itu adalah orang-orang kafir dimana bentuk perselisihan mereka terangkan oleh para ulama bisa dua kemungkinan juga yaitu ada yang memang mereka secara yakin mengingkari dengan yakin mengingkari ada juga yang ragu-ragu 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 juga belum sampai kepada iman iman harus yakin kalau orang masih ragu-ragu belum beriman berarti atau yang kedua maknanya mereka hanya berbeda dalam mensifati apa yang dibawa oleh Rasulullah Rasulullah mulai menyebarkan dakwah secara terang-terangan dimulai dari tahun keempat kenabian itu kan orang-orang kafir berkumpul di rumah Walid bin Mugiroh ayahnya Walid bin Walid yang dia menjadi pemimpin dibanding Mahzum mereka berkumpul untuk membuat opini yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini apa karena mereka adalah pemimpin orang-orang Quresh sehingga apalagi ketika musim haji banyak orang datang apa yang harus mereka opinikan kepada orang-orang itu maka disitulah mereka berbeda-beda pendapat ada yang menyebut bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah sihir ada yang menyebut syair ada yang menyebut orang gila ada yang menyebut perkataan dukun begitu ini berbeda-bedanya dari sisi itu mensipati apa yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. tapi semuanya sepakat dalam rangka mengingkari maka disini berarti lebih condong kepada pendapat yang terakhir tadi sampai itu kisahnya diabadikan di surat Al-Mudassir di surat Al-Darni itu itu kan menerangkan tentang Walid bin Mugiro yang pada saat itu memimpin untuk membuat opini berpikir terus berpikir sampai akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sihrun sihir yang membuat orang menjadi terpesona bisa memisahkan antara orang dan keluarganya jadi mereka menyebutnya sebagai sihir yaitu adalah berita tidak menerima keraguan atau bisa juga tidak dimasuki oleh keraguan sama tetapi orang-orang yang mengingkari mendustakan dengan pertemuan dengan Tuhan mereka mereka tidak bermiman walaupun datang kepada mereka seluruh ayat seluruh tanda seluruh bukti itu tidak bermanfaat bagi orang-orang kapir kenapa mereka sudah tertutup hati mereka jadi tidak akan bermanfaat berbagai hujah walaupun sudah jelas sudah kuat bahkan di hadapan mereka itu dulu mujizat tetap saja tidak beriman nabi-nabi sebelumnya yang banyak dengan mujizat secara fisik yang bisa terlihat tetap saja kalau orang kapir itu ini sebenarnya disebutkan dalam ayat apa namanya tentang Qiblat walaupun mendatangkan seluruh ayat mereka tetap tidak akan beriman hatta yaurul azab al-alim sampai mereka melihat azab yang pedih waliha zaqol karena itu Allah berfirman kalla saya jadi sekarang mereka melakukan pengingkaran seperti itu walaupun kamu menyampaikan hujah beribu-ribu atau seluruh hujah disampaikan kepada mereka mereka akan tetap tidak beriman maka jawabannya untuk mereka simple saja kalla selamun ya sudah kelak mereka akan mengetahui sekarang boleh tidak percaya tapi nanti mereka akan mengetahui 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 paling tidak dua hal yaitu mengetahui bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar-benar terjadi khususnya tentang hari kiamat atau azab mereka akan mengetahui benar-benar itu terjadi dan yang kedua mereka akan merasakan jadi azab suma kalla selamun diberikan taukit ya dengan kata suma suma itu kan dia bertingkat ya kalau namanya suma itu sehingga disini bisa dipahami mereka akan mengetahui kemudian mereka akan mengetahui ada tingkatan ya maka apa namanya bisa disini diambil apa namanya pemahaman ya bahwa mereka akan merasakan azab ya secara bertingkat itu akan menemui ajal ya lalu mendapatkan azab kubur ya kemudian setelah itu mendapatkan azab di neraka itu kan tingkatannya lebih tinggi lagi saya alamu na'idha nuzila bihimul bukan nuzila ya nazala karena kalau nazala itu turun ya tidak tidak muntah adi jadi tidak kalau lazim itu kan tidak bisa dimajulkan jadi idha nazala bihimul azab wabila azab itu turun kepada mereka kecuali kalau di apa tasdinkah nuzila itu bisa idha nuzila bihimul azab nuzila nuzila nazibuna mereka tidak akan mendustakan bihimul azab kepadanya hina ketika yuda yuda'una ilana rejahannam meda'a ketika mereka disungkurkan ke dalam neraka jahannam woyukolulahum dan dikatakan kepada mereka hazihina rulatikuntum bihatu nazibun ini adalah api neraka yang dulu kalian dustakan kalau sudah melihat langsung azab itu ya mereka tidak bisa lagi mengelak ya jadi ini adalah sebenarnya dikatakan orang Arab bahwa jawabannya bukan apa yang kamu dengar tapi apa yang kamu lihat sendiri begitu itu kepada orang yang ingkar kemudian Allah menyebutkan an-ni'ama nimat-nimat adillah tadala alam jahat bih rusul dan yang menunjukkan kepada apa yang dibawa oleh para rusul itu jadi tadi kan disebutkan naba'ul azim berita besar ini berarti umum semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. khususnya yang paling besarnya dari berita itu yang diingkari oleh orang-orang kapir pada saat itu adalah tentang keesahan Allah karena mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak ya mereka mengingkari apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan ini menjadi satu Tuhan ilah an-wah hidan jadi tentang keesahan Allah yang kedua tentang hari kiamat mereka tidak tidak percaya maka setelahnya disebutkan nikmat-nikmat Allah yang nikmat-nikmat ini juga menjadi bukti menjadi bukti tanda kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. dimulai dengan yang paling dekat yaitu bumi karena bisa dirihat langsung dimulai yang paling dekat dalam Najaril Ardum ada ayat ma'ama'an amna alaikum tidakkah kami memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang besar yang mulia maka kami menjadikan untuk kalian al-ardum ya menjadikan bumi sebagai hemparan nah ini beberapa tanda di alam yang disebutkan oleh Allah S.W.T yang disebutkan dengan sifat-sifat yang menjadi keistimewaannya misalnya Ardum disebutkan keistimewaannya hamparan ya hamparan yaitu mumahadatan mudallalatan jadi dihamparkan oleh Allah ya ditundukan dimudahkan untuk kalian dan untuk kemaslahatan kalian ya minal kurus dari bersosok tanam wal masakin dan dari tempat tinggal dan jalan-jalan ya ya gitu walaupun bumi ini bulat gitu ya tetapi kemudian Allah menjadikannya itu seperti hamparan kalian bisa menempatinya dengan mudah karena kata mihadhan itu kan adalah si gudmu balagoh dari mahadun ya al-mahdu itu secara asal adalah tempat apa namanya kasur gitu yang ditempati oleh bayi yang ditempati oleh bayi jadi sangat nyaman sekali untuk bayi itu dipersiapkan dan begitu juga bumi sudah dipersiapkan oleh Allah SWT untuk bisa ditinggali oleh manusia senyaman mungkin wal jibal yang kedua gunung apa yang menjadi fungsi paling istimewa dari gunung adalah autada dan gunung-gunung yang menjadi pasak ya itu fungsinya apa pasak itu untuk menguatkan seperti halnya pasak bagi tenda untuk tidak goyang maka begitu juga gunung agar bumi ini tidak goyang tidak goncang menguatkan bumi agar tidak bergoncang bikum watamida dan tidak apa namanya sama ya bisa mananya berguncang goyang gitu ya wakalaknakum azwaj dan kami menciptakan kalian berpasangan ini kemudian bukti yang berikutnya kepada diri manusia itu sendiri lihat pada dirimu pada manusia itu apa yang kemudian disini dimunculkan yaitu adalah berpasangannya ini sebetulnya dari tanda-tanda ini ada bukti yang paling besar tadi adakan keesahan Allah dan akan adanya hari kebangkitan ya dimana kita disuruh merenungkan bumi ini kemudian dipersiapkan untuk manusia senyaman mungkin ya masa tidak ada yang menyiapkannya gitu ya tidak ada yang mengaturnya alam yang begitu teratur ini kan mustahil pasti ada yang mengaturnya dan keteraturan keserasian alam ini ya kalau Tuhan itu banyak ya tentu tidak akan ada keserasian di alam ini keserasian di alam ini membuktikan bahwa Tuhan itu hanya satu ini adalah sebagai bukti bukti akan keesahan Allah juga sebagai bukti akan hari kebangkitan ya kan hari kebangkitan bahwa nanti kan disebutkan ya dari apa namanya alam-alam ini tidak akan ada selamanya pasti akan ada akhirnya kenapa dimulai dengan bumi ini untuk mengingatkan bahwa manusia akan kembali ke bumi berasal dari bumi akan dikuburkan juga di dalam bumi itu jadi menunjukkan pasti ada akhirnya dan juga dibangkitkan nanti dari bumi gunung nanti juga menjadi rata tidak tidak ada lagi kemudian berpasangan ini juga untuk mengingatkan bahwa manusia dengan berpasangan itu kemudian melahirkan keturunan keturunan berpasangan itu maksudnya adalah laki-laki dan perempuan dari satu jenis berasal dari Nabi Adam lalu diciptakan lah dari tulang rusuknya kemudian ada keturunan agar satu sama lain saling merasakan ketentraman maka terbentuk lah dan berkembang dari keduanya itu keturunan keturunan dan pada di dalam nikmat ini di dalam nikmat ini karunia ini dengan kelezatan dalam menikah begitu ini adalah merupakan kenimatan Allah menjadikan berpasangan kalau tidak berpasangan tentu tidak akan terus ada berkembang kalau pasti ada awalnya karena sekarang keturunan keturunan berasal dari pasangan laki-laki perempuan itu berasal dari orang tuanya lagi dari orang tuanya lagi terus kalau diurutkan kepada sebelum-sebelumnya jadi tidak mungkin tidak ada awal pasti ada awalnya awalnya itu adalah Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah SWT pertama kali sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada Maha Esa dan juga pasti ada akhirnya begitu wajah Allah SWT dan kemenjadikan tidur kalian sebagai subat subat itu secara asal-bahasa adalah kot-u memotong dia maksudnya rohatan sebagai istirahat untuk kalian dan memotong memotong apa kesibukan kalian yang kalau dia terus tamadat terus terus menerus kesibukan itu akan memodorotkan badan kalian maka Allah menjadikan malam dan tidur itu meliputi manusia agar menenang agar tenang pergerakan pergerakan mereka yang bisa memodorotkan dan bisa tercapai istirahat mereka yang bermanfaat jadi ini juga tidur yang menidurkan itu kan Allah subatahu wa ta'ala memberikan kenikmatan tidur itu kadang orang ingin tidur gak bisa tidur kadang orang tidak ingin tidur tapi tidur mengantuk ini menunjukkan bahwa Allah yang memberikan nikmat tidur itu ada orang yang tidur tapi tidak mendapat kenikmatan tidur tidak nyenyak tidurnya itu semua adalah riski yang Allah berikan yang menunjukkan akan keesahan Allah memberikan nikmat tidur juga untuk mengingatkan kepada hari kebangkitan tidur itu adalah saudara kembar dari kematian jadi ini semua yang disebutkan adalah bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya berita yang paling besarnya adalah tentang keesahan Allah dan hari kebangkitan sampai di situ dulu tidak terasa seolah jam 6 Allah Alhamdulillah semuanya sudah selesai di akhir matiari sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari kalian pas sedikit mengenai penggunaan Ima dan Amma mungkin ada penjelasan sedikit kalau Amma itu dia termasuk syarat ada pun ada pun ini maka begini ini maka begini kalau Ima kalau Ima artinya apa ya namanya untuk pilihan Ima itu untuk pilihan misalnya Ima Ana atau Ima Anta bisa jadi saya bisa jadi kamu misalnya begitu Ima Tadhab Ima Tabko bisa jadi pilihan bisa jadi kamu pergi atau kamu tetap disini jadi Ima untuk pilihan Tadhab saya kalau gunung saya berpikir mungkin karena kalau gunung selalu meletus tentuk dia kalau dia meledak bumi itu kayak manusia mungkin juga orang yang meneliti secara keilmuan ya itu bisa diteriti secara jadi Quran ini wah ini tidak akan bertentangan jadi bisa dibuktikan ketika disebutkan dalam ayat ini gunung sebagai pasak silahkan bisa diteriti dan itu pasti penelitian itu kalau benar penelitiannya pasti akan sampai kepada kesimpulan yang sama dengan yang disebutkan oleh Allah ya gunung sebagai pasak ya betul silahkan diteriti secara secara ilmu pengetahuan begitu dan memang dalam penelitian bahwa apa yang ada di bawah gunung itu kan lebih yang ke dalam ya lebih panjang gitu ya besar daripada apa yang nampak di permukaan seperti hanya kita buat pasak itu kan yang kita tancapkan ke dalam bumi itu kan lebih panjang dari yang muncul di permukaan begitu jadi Islam Al-Quran tidak pernah ya bertentangan dengan perkembangan ya ilmu pengetahuan bahkan Allah SWT berjanji akan memperlihatkan sanurihim ayatih ilafaki wa fu'angfusihim hatta yatabaya na'anahul haqq gitu ya kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami ayatina baik itu di ufuk di alam ini ataupun pada diri kalian sendiri di dalam diri kalian sendiri sampai jelas lah bahwa Al-Quran di benar-benar ya adalah kebenaran itu yang datang dari Allah dan sekarang dengan kemajuan teknologi sudah ribuan ya ayat-ayat Quran yang bisa di apa namanya dibuktikan ya dilihat langsung secara nyata kebenaran yang disebutkan oleh Al-Quran itu jadi misalnya istilahnya baik buat bumi ini dicolok nanti sampai keluar ya itu nya Alhamdulillah terima kasih yang sudah bertanya kepada Iswa apa mungkin dicukupkan saja maka di kali ini saya dari Jember ini bagus sekali dalam Kamus Induk Al-Quran kalau mau ini kalau ingin tahu ini kalau ingin tahu ini kamu siapa itu Pak ini saya dikirim dari ini dari Jember saya saya bikin buku bagus apa isinya Pak isinya isinya ini Kamus Kamus jadi arti-arti yang disini semua ada dari Amsah semua nanti ada ini juga apa tasripnya juga di atas sebelum ini ada tasripnya dulu sampai ada tasripnya sampai sampai terima kasih Promosi Marketing Sakata mungkin ya Kamu suka sakata Quran Ya kamu suka sakata Ada juga ulama-ulama Klasik yang menulis ya Yang memperodat juga 500 halaman ya Sebetulnya kan Di tafsir juga sudah ada Kita mau Mengetahui makna dari Kata ini dalam al-Quran Ya kita lihat tafsir ya Penjelasannya Begitu untuk memudahkan Dalam mencari Dalam al-Quran Cuman kita harus melihat juga Nanti Sumber-sumber yang digunakan Bagaimana Karena penulis-penulis Jaman sekarang Tidak Apa namanya Belum Belum tentu Berdasarkan Referensi-referensi Yang mutabar gitu ya Yang Diterima oleh para ulama Takutnya nanti Masuk disitu Pemahaman orang-orang liberal Karena orang-orang liberal juga Mereka masuk ya Di dalam Memberikan pemahaman-pemahaman Yang Keliru gitu ya Terhadap Ayat-ayat Quran Pemaknaan-pemaknaan Yang Keluar Yang sudah digariskan Oleh para ulama Makanya kita di Mais ini Kita Pelajari turos Agar Kembali kepada Keaslian terlebih dahulu Pijakan dulu Mana yang menjadi Dasar-dasar Mana yang menjadi Sawabit Yang sudah Tetap disepakati oleh Para ulama Begitu ya Mana yang Nanti Terjadi perbedaan Perpendapat Di antara Para ulama Sehingga kita bisa Menimbang dengan Karya-karya baru Yang ada Di zaman sekarang Agar Pemahaman kita Bisa kokoh Ini yang dikhawatirkan Karya-karya Orang sekarang Apabila belum dikenal Keilmuannya Orang-orang sekarang Nah ya Dihawatirkan Tafsir-tafsir Liberal Tafsir-tafsir Siah itu Tersebar di masyarakat Begitu Tapi ini kan Kosa kata Bukan tafsir Bisa banding Arti ini Ya sama Di antara Tafsir juga kan Menjelaskan kosa kata Ya Iya betul Tapi kadang-kadang Kita lihat Ini benar artinya Kita lihat Satu lagi Oh benar Jadi kan Badi-badi Iya Ya cukup dulu Nanti bisa di Ini lagi pak Dari saya lagi Kalau ada Pemahaman Yang lupa baca Di situ Ya nanti Bisa kita Kaji Ya terima kasih Pak Imron Mata Pendapatnya Dan sharingnya Pak Imron Insya Allah Ya ikhwah Kita tutup majlis Kali ini Semoga Materi yang disampaikan Bisa menambah Pak Imran kita Dan juga Rasa takut kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tutup Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beruntung Beruntung Nggak apa Amin Nggak apa Jadi segala Kecewa Awati Terima kasih Terima kasih.